Ayo, ayo, ayo Sempit juga ya Udah mentok nih depan Udah ikut Gimana Vick? Cut Cut Kembali lagi, komparasi lagi Saat ini kami akan melakukan komparasi Compact SUV panlaris Indonesia Itu ada Honda HR-V Melawan Mazda CX-3 terbaru Valian terbaru Dan juga harganya sekarang udah murah banget Mazda CX-3 ini sekarang hadir dengan mesin 1500cc Yaitu mesin yang sama ukurannya dengan Honda HR-V Dan harganya juga mirip-mirip Siap, seperti apa komparasinya? Kira-kira mending HR-V Atau mending Mazda CX-3 Pengatasan pertama, kami akan mencoba seperti apa akselerasi putaran menengah dari kedua mobil ini Dengan menggunakan mode normal, kira-kira seperti apa respons mesin dan transmisi ketika berakselerasi dari 60 sampai 120 km per jam Sekarang kita kecepatan di 50 dulu Terus data yang diambil dari 60 sampai 120 Oke, 50 Oke Mike, ready? Ready? Tiga, dua, satu, go! Ayo, ayo, ayooo! Wah! Ah, kalah! Ah, kalah! CX-3 duluan! Oke, finish! Tadi udah bip, 120 km per jam Dari 60 sampai ke 120 Jadi ternyata CX-3 lebih kenceng dibandingkan Honda HR-V Tapi hasil-hasil ini ya, hasil 0 ke 100-nya sebenarnya lebih cepat Honda HR-V Selamat untuk CX-3 telah memenangkan balap liar kali ini Tidak hanya performa akselerasi, konsumsi BBM juga sangat penting di segmen ini Ditambah lagi CX-3 hadir dengan mesin baru yang diklaim lebih irit Dan inilah hasil pengujian konsumsi bahan bakar kami Saatnya membahas akomodasi Karena kita sebagai goromolan sebesar Pasti juga meminginkan akomodasi mobil yang tergolong-lega ya Betul Sekarang kita mulai dari Mazda CX-3 Sekarang gue ada di posisi nyamannya gue untuk nyetir Gimana Vick? Kayak anak-anak Ini nggak ada legroom sama sekali Legroom gue udah melipir ke samping Masih ada ruang sedikit Masih ada ruang sedikit Ya bisa, ini mentok udah Mentok? Jadi kalau untuk CX-3 Baris keduanya memang Nah ini lebih manusiawi Duduk di baris kedua Ini udah posisi Michael Tadi nyetir sama kayak di CX-3 Tapi saya masih bisa memiliki legroom Ya walaupun dua jari Tapi seenggaknya nggak ngangkang gitu Mike Lebih luas Dan ini bisa disenderin lagi kan? Iya, ini ada dua step buat recliningnya Ini step pertama Ini yang kedua Berarti lebih nyaman sini dong? Iya, kalau gue duduk sih lebih nyaman di HR-V 98 cm Ngapain bang? Ngukur Ngukur bagasi? Ngapain bagi hape? Coba masukin sepeda aja Boleh tuh Oke, sekarang kita coba masukin di CX-3 dulu Apakah muat road bike ini? Sempit juga ya Udah mentok nih depan Lalu ikat Bahaya coy, jangan ketulah Jadi artinya CX-3 nggak muat Satu full bike Dari road bike ini nih Kita coba ke HR-V ya Ayo Sekarang kita coba ke HR-V Muat nih kayaknya Gede banget Nah Wah Road bike ukuran 54 Bisa masukin dengan HR-V Tanpa buka ban Untuk mobil yang berorientasi dengan keasikan berkendara Biasanya memiliki bantingan suspensi yang tergolong keras Dan hal tersebut terjadi di kedua mobil ini Sebenarnya Mike, gue nggak begitu masalah sih Dengan mobil yang Satu suspensinya itu agak kaku Tapi nggak kaku banget juga sih Nggak kayak Mini Ataupun Lu lagi ngego kart Itu kan kaku banget Iya Ya, gue sebenarnya lebih terganggu dengan Mobil yang berisik banget Betul sih Iya, iya Nah sekarang kita cari tahu Seperti apa kebisingan dari kedua mobil ini Terutama untuk road noise nya Nah kita coba menggunakan Alat desibel meter ini Ini alat pengukur kebisingan ya Kita cari Siapa yang paling rendah desibel nya Artinya dia semakin senyap pas jalan Terutama di kecepatan 80 km per jam ya Itu simulasinya seperti Ada di tol lah kira-kira Rata-rata tol 80 km per jam Oke, langsung kita coba Oke, ini udah kita set Sekarang kita cari Desibel meter nya yang paling minimal 3,2,1 Oke, dia udah berhenti di 56 Oh, ada lagi 53,4 Kita hold Oke, ini hasilnya Untuk Mazda CX-3 53,4 Sekarang kita sudah di Honda HR-V Ini sekarang Michael lagi Ke arah 80 km per jam ya Oke Oke Udah set Sekarang udah Terus control set 80 Oke, gak usah digas Sekarang kita cari yang paling kecil Kencet ini Kita bentuk nih Udah paling senyap nih Kita hold Oke, ini untuk hasil Honda HR-V Di kecepatan 80 km per jam Untuk roadways nya 55,2 Desibel Artinya gak berada jauh Kalau kita bandingkan dengan CX-3 yang 1.5 Sport Dan ini pengetesannya di Jalan asfal ya Iya Jalan asfal Bukan beton Maksudnya kalau beton Bisa berisik lagi ya Iya Desain juga merupakan penilaian penting dalam komparasi ini Karena masa SUV anak muda gak keren ya Betul Dan kami sebelumnya sudah membuat polling di Instagram Kira-kira Kerenan mana antara si X-3 Dan juga Honda HR-V Anda bisa lihat sendiri hasilnya di layar Tapi bagaimana dengan tangkapan kita Mike? Kedua desain mobil ini Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih Ya kalau sekarang masih X-3 ganteng Luar dalam ganteng Iya, iya betul Apalagi dia setelah facelift Ada ubahan minor sedikit di grill Grill, velg, lampu belakang ya Iya Kalau untuk HR-V ini facelift nya udah lumayan lama Dan infonya nanti HR-V ini akan keluar Model terbarunya ya Kemungkinan masuk Indonesia di tahun depan Jadi masih lama Dan penilaian kita Untuk desain Mazda CX-3 itu nilainya 8 Dan untuk Honda HR-V 7 Sebelum membahas value for money Kita membahas seperti apa fitur nya Karena Ketika kita membeli mobil dengan harga yang mahal Mestinya fitur juga harus mendukung Betul Oke dari HR-V dulu Untuk Honda HR-V fiturnya Hmmmm Agak kurang ya Tapi not bad Untuk fitur-fitur di Honda HR-V Dia dilengkapi dengan Cruise Control Stability Control Ya Traction Control Oke ya Engine Auto Start Stop Button Iya juga ada Head unit Yang ala-ala floating Hehehe Yang gak ada fitur apa-apa itu ya Yang gak ada fitur apa-apa ya Udah Tapi AC nya Dia sudah full digital Dan Ini dengan layar sentuh ya Jadi Tapi bukan tombol Beneran tombol Dia ada Electric parking brake Dan Brake hold Dan Yang paling menang di mobil ini Dia ada Full jokulit Dan Trim-trim samping ini Soft touch semua loh Iya ini juga Ada soft touch di sedikit Yang atasnya enggak Oke Sedangkan untuk di CX-3 Semua fitur yang ada di HR-V itu Ada seperti Cruise Control Ada Stability Program Ada Terus Tadi apa lagi Auto Hold Sama Electric Parking Brake Juga ada di mobil ini Tapi banyak kelebihan Airbag ada 6 Banyak Ada airbag 6 Ada blind spot monitoring Ada Eye Stop Ini berfungsi Ketika mungkin macet Mesinnya bisa mati Jadi bisa lebih Sedikit efisien BBM Ada mode berkendaraan Ada mode sport Di sini Ada MZD Connect Jadi ada MZD controller juga Jadi Anda bisa mengatur Height unit Anda ini Melalui Scroll Yang ada di bagian tengah ini Mirip dengan Yang ada di BMW Oke Height unit Memang ukuran kecil Enggak gede banget Tapi dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto Pake kabel Enggak Wireless Wihihihihihihi Mantep coy Ya memang untuk Pengoperasian AC Dia masih sistem puter-puter Tapi Fiturnya juga sangat lengkap Ada Auto AC Auto Climate Control Ada bisa mengatur Embusan kemana aja Ini lengkap banget Untuk hidupin mesin Startup Button Juga udah ada Keren ya Iya lah Oh iya Ada Head Up Display Di bagian sini ada cermin Ini bisa menampilkan Kecepatan mobil Dan juga indikator Blind Spot Monitoring Ini juga bisa Gue tinggal taruh HP Hahaha Ditampilin ya Iya Oke jadi bagaimana Mike Untuk penilaian kita Untuk Honda HR-V Nilainya 6,5 Sedangkan untuk CX-3 Yang 1.5 Nilainya 8 Harganya mirip-mirip Tapi fiturnya Belip-mirip Akhirnya value for money Dan untuk HR-V berapa Mike harganya? Untuk Honda HR-V 1500 tipe E Special Edition Harganya 348.100.000 rupiah Ternyata Mazda CX-3 yang 1.500 cc ini Dia lebih murah dibanding Variant HR-V Harganya 339.900.000 rupiah Dan kalau misalnya anda inginkan Warna merah seperti ini Soul rate Itu ada tambahan biaya 4 juta rupiah Yang artinya Tetap lebih murah CX-3 CX-3 Ini luar biasa ya Film for money Ini top banget Mobilnya efisien Fiturnya banyak Dan desainnya Anak muda banget Walaupun ukurannya kurang ya Iya Walaupun mobil ini Agak kecil Untuk dimensinya Sedangkan untuk HR-V Dia memang Akomodasinya Luar biasa Luar biasa ya Dan performa pun Dia cukup oke lah Cukup efisien Dan cukup cepat Untuk akselerasinya Oke untuk penilaiannya Mazda CX-3 itu dapat Veloforma money Nilainya 8 Dan untuk Honda HR-V Nilainya 7 Dan seperti inilah Hasil komparasi Kami Bisa lihat sendiri Di layar Oke Jadi bagaimana menurut anda Komparasi ini Apakah anda Mending CX-3 Atau HR-V Sampaikan di kolom komentar Jangan lupa like Subscribe Channel Cinta Mobil TV Setelah itu Download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store Google Play Di situ anda bisa membeli Kedua mobil ini dalam kondisi baru Pembaca berita seputar otomotif Dan tips & trik seputar mobil Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya